Kamu artis, hanya gara-gara 100 juta saya korbankan reputasi saya Hanya untuk membela 100 juta, mending kau ganti aja uangnya, uya kuya Yang mau ganti, saya bela Kalau dia gak mau ganti, baru saya harus pasang badan Terus saya beralibi bahwa ini orang gila, bipolar, segala macam, saya gak mau Kalau pertanggung jawaban seorang lawyer, dia harus punya tanggung jawab Secara legal, secara hukum, sosial, justis, kemudian secara moralitas Tidak ada, terkesan hanya untuk merugian orang, menurut saya Dalam waktu sebentarnya, karirmu akan hancur Mengejar bipolar, saya gak usah sebutkan namanya gitu Tapi mudah-mudahan setelah dia dengar omongan ini, lu diam aja Jangan bipolar teriak, bipolar, gak ada juga orang bipolar yang nipu orang kok Itu, itu, that's the point Mereka ini memang ingin orang bipolar Ketika Bang Uya bisa menyampaikan argumentasi logis dan logika hukumnya nyambung Yang resikonya bahwa orang yang nipu maupun yang pengecarnya pasti akan rusak serusak-rusak Yang saya dengar, Houtman Paris sangat berterima kasih dan gembira banget aku bela gitu Dan saat-saat ini menurut saya pertolongan karena menitik, betul-betul menghancurkan Houtman Paris dalam hal Asusila dan lain sebagainya Iya, iya Tapi saya katakan tenang, yang ganggu Houtman Paris itu sama dengan dengan gue 3, 2, 1, tutup gordennya Close the gorden Bang Farhad Abas, Mas Farhad Abas Mas Uya Kuya Oke, luas biasa Ketua Umum Pandai Ketua Umum Partai Pandai Partai Negeri Damai Indonesia Tapi ini kok, Pak Farhad ini akhir-akhir ini banyak justru aksinya yang justru tidak berujung kedamaian sama ya Pak Karena ribut sama nyindir-nyindir Bang Rasman Terus abis itu juga ribut sama siapa lagi sih Kak Susi Maren? Soal Gala, iya kan? Tapi kita akan bahas satu-satu Ada apa dengan Bang Rasman Nasution? Nah, sebenarnya sih kalau menyebut nama itu saya tidak terlalu tertarik sih Oke, secara umum secara general itu Tapi kalau tidak tertarik kenapa di Instagram nyebutin terus? Ya, memang saya kurang tertarik karena saya anggap itu kayak apa ya, nggak penting lah gitu Dan kenapa saya tampil misalnya ada kalimat-kalimat sindir-sindiran itu memang Ada saatnya saya tampil untuk mukul gitu Mukul orang-orang yang bisa merusak pribadian Orang-orang yang bisa, yang tidak sopan lah kira-kira gitu Jadi yang jelas saya itu tidak pernah menyerang orang yang tidak pernah menyerang saya Kalau saya pernah menyerang orang berarti Orang itu? Orang itu pernah menyerang saya gitu Pernah diserang apa emang Mas Farhad? Ya, kalau kalimat-kalimat sombong, angkuk, kalimat-kalimat kasar gitu ya Yang mungkin susah kita maafkan, kita lupakan gitu Jadi disitulah menurut saya Sebenarnya saya diamin juga dia akan jatuh dengan sendirinya sih dengan kalimat-kalimat itu gitu Karena kalau lihat kepribadian pengecara itu kan kepribadiannya kelihatan gitu Emang ada beberapa tipe pengacara sih maksudnya? Ada kepribadian, kalau kita bicara kosong kepribadian Kalau pengecara yang lurus-lurus aja ya lurus-lurus aja gitu Dia takut akan melanggar hukum gitu Tapi ada pengecara yang terang-terangan mengaku dia punya perawat sakit jiwa Dirawat dokter gitu Ada pengecara yang mengaku dia sakit jiwa Ya karena kalau dia marah nih gini contoh Marah sama sopir, istrinya juga harus ngamuk sama sopir Bahkan marah kepada orang pun dia marah ngamuk Bilang ngejek orang, bilang orang miskin Bilang orang redup, bilang orang bukan bintang Menghina, ditinggal istri sekalian macam dia ngomong Ini siapa nih? Ya contohnya lah Ada? Ada Pengacaranya terkenal nggak di? Ya saya sebutlah kayak kura-kura ninja lah Pengacara kura-kura ninja itu yang suka berantem Pengacara kura-kura ninja maksudnya? Ya kura-kura ninja Kalau kita pakai inisial samaran ini siapalah si kura-kura ninja ini Nanti akan ketahuan kan Pengacara yang populer itu kan tidak banyak gitu Coba-coba cari tahu kenapa sih gue penasaran pengacara kura-kura ninja gitu Oke jadi pengacara kura-kura ninja ini itu ciri-cirinya? Iya Saya dapat juga informasi kan nama kesayangan dari istrinya lah kira-kira Memanggil sang pengacara sebagai kura-kura ninja gitu Ada gitu ya? Ada Jadi Mereka ini melakukan satu keterangan media gitu Yang tanpa menyadari bahwa telah menghukum orang Selalu mengatakan asas praduga tidak bersalah Tapi dia selalu menyalah-nyalahkan orang gitu Iya Contoh nih Kalau kasusnya Mas Uya kan Mas Uya kan ditipu Sama artis Oke coba aku minta pendapat Dari lawyer nih soal kasus aku nih Jadi kalau Mas Uya ditipu oleh seorang artis Iya Kalau artis itu minta tolong sama saya Iya Saya akan bilang ke artis itu eh kau ganti aja uangnya Pak Uya kuya 100 juta 100 juta ya putih bu? Iya Ganti aja 100 juta Kalau ada artis, kalau penipunya minta tolong ke Mas Farhat Karena saya kan saya artis juga nih Iya Pokoknya siapa pengecara yang saya masuk TV selebritis Saya akan bilang eh kamu artis Hanya gara-gara 100 juta saya korbankan reputasi saya Hanya untuk membela 100 juta Mending kau ganti aja uangnya Uya kuya Kira-kira begitu Jadi kalau Mas Farhat ada artis yang nipu Minta tolong Iya kalau dia mau ganti saya bela Kalau dia nggak mau ganti baru saya harus pasang badan Terus saya beralibi bahwa ini orang gila gini bipolar segala macem Saya nggak mau Kenapa nggak dibelakan tuh Khusus-khusus aku membela orang Ya kalau misalnya membela gara-gara mempertahankan 100 juta Baru mengatakan si A ini bipolar Sama aja saya yang bipolar kira-kira seperti itu Karena pengecara itu kan harus waras Iya Ya ketika misalnya gini Ini orang klien saya ini nipu 100 juta Iya Ya dia memang nipu gitu Nggak usah oh ini pinjam-pinjam Nggak usah berdalil yang lain gitu Sehingga Jangan karena kita merasa hebat seolah-olah Kalau pakai gue Lu bisa terbalik yang awalnya lu ditipu Lu bisa seolah-olah lu yang mencemarkan nama baik dan segalanya gitu Iya Kalau saya sebagai selebritis Ketika berhadapan yang ke selebritis Saya bilang Saya bilang kamu ganti uangnya Kenapa? Karena kamu pasti masuk penjara gitu Dalam per masalah ini Karena kamu nipu Penipuan iya Saya nggak akan membuat suatu cerita bahwa Oh ini pinjam-meminjam ini seperti ini Gini-gini Ya karena kasus saya juga sekarang dibalikin Dibilang saya pinjam-meminjam Apalagi kalau dibilang mengatakan bahwa Plan-nya bipolar Bipolar itu kan sakit jiwa Iya Bipolar itu bisa membunuh aja nggak apa-apa kok Tapi kan katanya ada surat Keterangannya Ya itu kan keterangannya Orang yang nggak ada uang Yang dibela nggak punya uang Mungkin yang membela butuh uang Sehingga alasannya kan mudah banget Bipolar nggak seperti itu Ada beberapa kasus Terus pengacaranya Yang alasannya gila lah Tabrak dan lain-lain Akhirnya kan Dianggap pengacaranya menghalang-halangi penyidikan Iya Akhirnya pengacaranya masuk penjara gitu Oh bisa tuh ma Bisa Nah sekarang gini ma Kita bicara kasus umum nih gitu ya Kalau orang nipu Abis itu dia Dapat surat keterangan dia bipolar Dia nggak bisa lolos di jerat hukum apa nggak Dengan alasan bipolar Kalau pandangan saya sekarang siapa yang ngomong bipolar Justru yang ngomong bipolar Yang percaya bipolar itu mau pengacaranya Mungkin bisa-bisa mereka juga yang bipolar Kan kira-kira seperti itu Kalau pribadi saya Iya Ya kan Itu kan yang menentukan gila itu kan Proses persidangan Kemudian Hakim akan menanya Teranggan Ali dokter Apakah ini orang jiwa sekitar apa Dan ahlinya itu juga harus dari Iya Persidangan Dari Iya Ini catatannya Siapa saja yang berkaitan dengan orang yang dilakukan bipolar Mulai saat sekarang Tarik semua uang kalian Jangan percaya orang itu lagi Dan jangan berhubungan Kemudian laporkan Pilotkan Selesai Iya Enak dong kalau cuma dipilotin doang Iya Memang sudah begitu resikonya Daripada orang ini dibiarkan dia hidup menipu orang Kemudian hanya menggunakan membayar lawyer Kemudian lawyer hanya mendapat keuntungan Dari cara merugikan orang lain Iya Dengan berdari bahwa ini adalah suatu etika profesi Profesional Dan menurut saya tidak ada Kalau pertanggung jawaban seorang lawyer itu harus punya tanggung jawab Secara legal Secara hukum Sosial Justis Kemudian secara moralitas Kalau secara moralitas tidak ada Terkesan hanya untuk merugikan orang menurut saya Dalam waktu sebentarnya karirmu akan hancur Dan tidak akan ada lagi yang percaya Karirnya sih? Iya Karirnya pengecaranya Oh lawyernya bukan artisnya Iya Ngapain? Kalau macam saya sih yang lurus-lurus saja Kalau tujuan saya misalnya membela orang Hanya untuk mengembalikan harkat pribadian dia Ya masalah salah Jangankan Artis Anak saya, anak tiri saya juga Oh iya benar-benar Ketika dia ada masalah Saya bela sebagai anak Saya akui Walaupun saya dihujat Kamu punya anak pengipu Kamu punya anak masuk penjara Saya tetap ya di anak saya Tapi ketika dia bermasalah hukum Saya bicara Bukan ketika mereka mengatakan Kasusnya apa? Ada beberapa kasus Lurus Saya tidak ada masalah Nah ya pertanyaannya adalah Ini menarik nih Maaf ya mas ya Anak Mas Farad sendiri Anak Owi Kan Sekarang sudah masuk penjara Penjara Karena kasus penipuan Kenapa Mas Farad sebagai ayahnya Lalu ayah dirinya Tidak membela Anak Saya tetap meluruskan Tapi saya itu perbuatan salah Kurang apa Ayah saya mantan Hakim Agung Adik saya Hakim Pimpinan pengadilan Ipar saya Hakim semua Semua Hakim saya kenal Gak pernah saya datang Minta tolong Ngebela anak Gak ada Saya yakin bahwa Hakim-Hakim di sana Akan memberi putusan yang seadil-adilnya Tanpa harus minta tolong gitu Hakimnya jatuhin hukuman 3 tahun Menurut saya itu ringan banget Dengan kerugian segitu banyak gitu Padahal mas Farad bisa aja Ikut campur intervensi Atau ngebela ya? Bisa Saya minta tolong Tolonglah dibantu gitu Tapi tidak dilakukan? Tidak kami lakukan gitu Oke Dan menurut saya Hukuman itu adalah pertolongan Dari Hakim Agar anak ini kembali sadar Dan bisa menetap kehidupan Dengan cara menebus Hukuman-hukuman itu gitu Simpel kok Gak ada masalah Nah ini bijaksana nih wife Dari dulu saya Kalau sama lawyer ganti Kalau gak ganti udah selesai gitu Iya Dan saya selalu menjelaskan dalam Gak usah hitung bunga lah Sesuai apa adanya gitu Iya Balikin aja sih Gitu kira-kira Oke Ini menarik sekali nih Nah jadi intinya Seperti tadi ya Nah gini Terus Kalau kasus penipuan Mas Farad ikutin kan kasus Aku ternyata ini kan korbannya banyak ya Iya Udah banyak dengan modus yang berbeda-beda Sama jual beli Tas Cuma beda barangnya aja Alat kecantikan Sekarang mobil yang terbaru gitu kan Iya Nah Itu kalau kayak gitu tuh sebetulnya Kenapa Dia sampai sekarang Bisa tetap lolos Jadi gini Iya Saya gak tau bidang usahanya apa Harusnya kan pihak kepolisian kalau Menyangkut kerugian masyarakat dan Dalam waktu luas apalagi Melibatkan selebritis Menurut Mas Uya ini Harusnya itu menjadi catatan gitu Harusnya orang sepertinya diamankan gitu Jadi alasan-alasan strategi mengatakan bipolar Gak bisa Saya kemarin ada jawab pengecara Saya sebut kura-kura ninja gitu Dia ngamuk ribut dan Istrinya ngaku Suaminya bipolar juga gitu Kena Oh gimana ceritanya? Iya Istrinya Suaminya ini ngamuk-ngamuk warah-marahin saya Teriakin Menghina semua Saya bilang Kamu siapa? Nah kemudian Mungkin setelah disadar Setelah marah Istrinya menghubungi teman saya Iya Dan dia mengatakan bahwa suaminya itu adalah Seorang bipolar Dan dalam perawatan dokter gitu Lawyer bipolar gitu Iya Saya gak usah sebutkan namanya gitu Tapi mudah-mudahan setelah dia dengar omongan ini Lu diam aja Ntar kita ngomongin bahwa lu yang bipolar bisa malu lagi Ini bukan fitnah nih mas? Bukan fitnah Iya Iya kan? Jangan bipolar teriak bipolar Kira-kira seperti itu gitu Tapi sebenernya kalau kita ngomong bipolar Kita tidak mendeskreditikan orang bipolar Banyak orang-orang yang mengalami bipolar justru berprestasi kan? Bukan Banyak artis luar negeri Artis kita juga Enggak ada juga orang bipolar yang nipu orang kok Itu Itu Justru mereka ini yang menghina orang bipolar Seolah-olah orang-orang bipolar menipu gitu Jadi mereka justru yang Iya Mereka yang Mau menggiring seolah-olah Kalau bilang aku bipolar kita gak bisa dirat hukuman Iya Padahal orang bipolar justru adalah sahabat-sahabat kita Dan mereka banyak yang punya prestasi gitu kan? Iya Gak ada masalah Mereka kan mungkin hanya tekanan fisikis pribadi aja Tanpa merugikan orang lain Mungkin Kalau dia merugikan diri sendiri Dia mobil yang mahal Dia jual murah Ya mungkin itu bipolar lah Tapi kan yang rugi dia sendiri Iya Bukan dia pergi jual mobil orang Iya juga orang diaku-aku ya Kalau dia mengatakan Bagaimana cara menipu mas Uya dengan cara menjual mobil Kemudian uangnya gak dikembalikan Mobilnya gak ada ya itu nipu Iya Karena orang bipolar Dan itu secara sadar kan? Orang bipolar gak punya kemampuan untuk itu Dan sampai dia buat bukti transfer palsu Bukti transfer palsu itu gampang banget gitu Iya Dan saya yakin kalau misalnya nanti Begini nanti Laporin aja sekalian dengan pengecaranya Karena pengecara itu gak boleh Apa ya Di mode etik itu dia harus lihat Oh nih peristiwa Dasar hukumnya gak kuat Kita gak bisa ngotot gitu Iya Kemudian dia gak bisa juga meninggalkan orang ini Kadang-kadang mau bunuh Wukuman mati kita gak mau membela Kita wajib juga mendampingi gitu Iya Tapi ada tanggung jawab sosial Tanggung jawab justice hukum Dan tanggung jawab moral itu ada Iya Jadi biasanya menurut saya Hampir Iya Sebagian besar kasus saya putus itu Hakim bukan melihat perbuatan daripada Fakta Tapi dia melihat sikap pengecara membela gitu Karena pengecara itu gampang menguraikan gitu Iya Ada pengecara mengatakan Wah saya nih dokter Kamu bodoh Atau menghina jaksa ada Iya Akhirnya menyangkut etika itu Membuat itu terjadi pemberatan dalam hukuman Kan ada akibatnya yang Meringankan keluar sodara Belum pernah melakukan perbuatan Iya Tidak akan mengulangi Masih muda kan Tapi dalam hati nurani memang Mereka tidak salah pengecara yang Pengecara yang betul-betul sopan Bisa menghargai persidangan Karena kalau tidak sopan Ya bisa kena Penghinan terhadap pengadilan Bagai pengadilan Oke Jadi intinya pengecara yang benar adalah Misalnya kliennya Dia memang membunuh gitu kan Dia membela bukan berarti bilang Ini tidak membunuh gitu kan Iya Tapi dia hanya bagaimana Dia ngomong Oh pantes aja orang dibunuh Karena orang harus dibunuh Gak bisa begitu Kalau pengecara itu Jadi kita membenarkan perbuatan Kliennya Ya mungkin dalam keadaan Memaksa Iya Kemudian Gimana supaya tidak hukuman mati Dikurangi Mungkin dari perencanaan Mungkin spontanitas Mungkin pasalnya bukan 340 Mungkin 338 Bukan pembunuhan perencana Nah kalau Mas Farah dapat klien Penipuan Misalnya nih kayak Artis yang nipu Kanan kiri Mas Farah akan ngebela Apa akan Gimana Saya justru Justru saya malu Ketika membela orang ini Ketika membela orang ini Kemudian Dia membayar saya mahal Tapi dia gak membayar Kerugian orang itu Justru saya malu Menerima uangnya Iya Nah tapi kalau misalnya Sudah gak dibayar Gratis Kemudian berjuang mati-matian Mengaku orang ini bipolar Itu lebih parah lagi Menurut saya Saya lebih baik berteman Jadi sahabatnya Uyakoyak Daripada jadi Rajanya si pencuri Atau penipu itu Kalau menurut saya pribadi Iya 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 kan Karena memang Ketika kita membela Seorang pengecara Korupsi Korban Otak selalu menyamakan Bahwa saya seperti itu Nah disitu kita tunjukkan Bahwa kita ini profesional Iya Nah tapi kalau Suatu perkara yang simple Hanya masalah Mbak Mas Uya Ditipu mobil Gak dibayar Tiba-tiba saya menggunakan Profesi pengecara saya Seolah saya profesional Ngapain Iya kan Harusnya kita lagi enak-enak Tidur dihormati orang Tiba-tiba di ejek Dimaki-maki orang Uang hanya gara-gara Persoalan sepele tersebut Maksudnya ini kan Kalau persoalan uang 100 juta itu kan Uang kecil Iya sebetulnya Ini kan bukan menyangkut Hanya etika aja kan Lu nipu dong Kelewatan Kalau memang hanya Masalahnya ini Kerjasama Keuntungan Ada untungan Mungkin saat ini Belum beruntung Tapi nanti Akan beruntung Kan kira-kira begitu Tapi ini persoalannya Dari awal udah buntung Dan nipu Nipu kan Dan nipu ini kan Bukan hanya satu orang Ditipu dengan modal Begini Waktu transfernya bersamaan Dan memang Modus yang sistemik Terstruktur Dan ya Terstruktur Dan udah bisa jadi Mata pencarian mas Mungkin ini udah pasal 739A kali Sesuatu hal yang kayak begini Tapi dijadikan Mata pencarian Mata pencariannya Jadi kalau begini-begini Ya para lawyer Kalau saya Saya gak mau menangani Persoalan begini Justru nanti Cukup dia aja Mencari Mata pencarian yang halal Saya sebagai lawyer Saya gak mau Nebeng-nebeng seperti itu Saya beli tadi Nah Sekarang gini Intinya kan adalah Ini Udah Viral nih Saya sendiri sebetulnya Tadi ini bukan masalah uangnya Uangnya kan Pengacaranya juga bilang Ah Uya cuman Uang kecil segitu doang Kan Ini bukan masalah uang kecil Uang kecil Uang kecil Bayar dong Ini maksudnya Mau itu 100 juta Atau 10 miliar Tetap ancaman hukum maksimalnya 4 tahun Sama Berarti kalau 10 orang Dia dihukum 1 tahun Berarti Kalau 40 orang Dia tipu Udah 40 tahun Dia dalam penjara Bisa sekaligus mas Terus mau yang lapor Kalau misalnya Tahun ini sekarang Saya lapor Udah dia keluar laporin lagi 10 juta keluar Dilaporin lagi Jadi 40 orang Dia udah 40 tahun penjara Umurnya udah 40 tahun Berarti 80 tahun Dia masih di penjara Terus seharusnya Lawyer-lawyer kan berpikir Ya kan kalau saya sih Sebenarnya saya saran juga Buat mas Uya Lain kali lebih hati-hatilah Untuk berhadapan dengan Atau kaitan Kaitan yang begitu ya Ya kita kan maksudnya baik Nolong orang Diminta tolong Iya Kemarin juga Pegawai saya juga Nipunya gitu juga Dia fotonya orang sakit kan Katanya Kakaknya Kena kebakaran Mukanya Iya Jadi betul-betul Membuat orangnya harus menyumbang Kasian Menyumbang sejuta sejuta Jadi banyak Oke ternyata Modus Bahkan kehirangan saya Orgen Tunggal ya Berarti ya Udah pencurian Nah ini juga saya baru dapat Banyak banget yang DM saya kan Ada juga ternyata Yang pernah kena juga Ya Dengan modus Terus dia katanya Bapaknya itu Tanya asli Tadi lihat Kakinya Kenapa Karena baru terjatuh Nah kayak begitu Jadi dia bilang Jangan Dia bilang mohon waktunya Karena dia gak bisa balikin duitnya Jadi semua dipakai alasan buat sakit Buat segala macem Iya Kayak gini jadi udah modus mas Nah yang buat saya tergerak adalah Sudah bukan masalah uangnya Tapi Ini Korbannya sudah banyak Jadi kalau saya diem aja Saya gak LP Dan gak saya ramein begini Korbannya makin banyak gitu Jadi ini bukan masalah uang lagi Ini tega banget sih mas Iya Ya mudah-mudahan ini menurut saya Ya apa Harapan dan salam dan masalah Mas persoalan ini Ketika kita membela orang yang buruk Orang-orang biasa aja Mungkin kita gak akan dinilai seorang buruk Tapi ketika kita Membela orang yang berlawanan dengan Contoh pabrik figur seperti bang Uya Ketika bang Uya bisa menyampaikan argumentasi logis Dan logika hukumnya nyambung Ya Yang resikonya bahwa Orang yang nipu maupun yang pengecaranya Pasti akan rusak serusak-rusaknya Iya Makanya harus bisa memilah-milah gitu Sehingga orang berpikir Oh dia membela yang benar gitu Kalau saya tinggalin aja Iya Kenapa? Ya karena Tidak ada alasan logis Sehingga orang ini punya kemampuan Untuk mengganti Atau dia berargumentasi Bahwa dia punya alibi Bahwa Sebenarnya Pak Uya Saya gak nipu Mas Uya Uangnya ada Mana uangnya ini? Tinggal kembalikan selesai kan? Beres kan? Gak jadi panjang Gak ada masalah Justru mau Uya tarik kembali Oh ya dia benar Dia ternyata kembali bertanggung jawabnya Tidak Udah gak mau kembaliin uangnya Udah menganggap ini uang kecil Gak ada pengaruh yang menguang Uya Kemudian menganggap ini sebagai perdata lah Impinya meminjam lah Nah kemudian Ya seperti Kasus ini Sudah terencana dari dulu gitu Iya Dengan modusnya Tetap hanya kalangan selebritis Teman-teman-teman Sosialita-sosialita Karena mereka berpikir bahwa Kalau kehilangan 100 juta Membuat pembayar pengacara Jadi orang rekod sendiri Tapi ini kayaknya pintar dia masnya Jadi dia menipu dengan jumlah Yang membuat orang Ah udah lah ikhlasin aja Daripada gue ribet Tapi kalau gue ini bukan masalah ribet lagi Gue ribet gak apa-apa deh Yang penting orang-orang lain terbantu Dan tidak tertipu lagi gitu kan Saya bantu juga gak apa-apa deh Perlu juga Gak usah dibayar juga Kita hajar Kita tegakkan kebenaran Kita hajar Lawyer-lawyer yang bikin tenar Dengan cara-cara yang gak bener Ayo kita hajar Kita lawan Pokoknya Yang korek Bang koyak-koyak sama dengan ngorek gue Gue gak takut Siap Pandai Saja korek-kore ninja Gue mau lawan korek-kore ninja Gue mau lawan korek-kore ninja Mau nanya lagi nih Kemarin kan Bang Farad kan dulu bertentangan dengan Orman Paris Iya Tapi Akhir-akhir ini justru membela Bang Orman Paris Nah ini Orman Paris ini gini Lawannya itu kawan saya Iya Saya udah ingatin Lu jangan lawan Karena biar bagaimanapun lu pernah makan siang dan pergi datang ke Orman Paris Iya Nah terus Saya bilang eh hati-hati loh Lewan orang terkenal itu sulit gitu Iya Takutnya kita benar Nanti kita jadi salah terbalik gitu Iya Jangan sampai ceritanya Pisang katanya kan Nanti sampai diorang jadi kolak ceritanya kan Iya Saya udah bilang gitu Iya Tapi malah tersinggung Malah saya dimaki-maki Dihajar semua Ini untuk yang kasus apa nih? Kasus Orman Paris Yang kasus dengan? Dengan Yang menghantam dia Iya Iya Ya saya sebutkan si pengecara RZ lah kira-kira Oke 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 Oh ini sama nih kayaknya nih Iya Kemudian ketika dia ngelawan kita Ya akhirnya kita biarin gitu Akhirnya saya tergerak gitu Saya ngeliat ketika semua orang nyerang Hortman Paris Saya bilang memang Hortman Paris pernah Mengecilkan dan menghina kita gitu Tapi tidak bisa membuat kita membiarkan orang lain dihina atau dikecilkan oleh orang Akhirnya saya berpikir Saya gak pernah ada komunikasi telepon atau lain Gak pernah ada Ini anak Iya Dari hati Rani sendiri Yang saya dengar Hortman Paris Sangat berterima kasih dan gembira banget aku bela gitu Iya Mungkin dia gak menyangka bahwa Pasti saat muncul ngajar saya ini Tapi ternyata saya tampil beda disitu Jadi saat bicara kebenaran Iya Dan saat saat ini menurut saya pertolongan Karena menitik betul-betul menghancurkan Hortman Paris dalam hal Asusila dan lain sebagainya Iya Tapi saya katakan tenang Yang ganggu Hortman Paris itu sama dengan orang gue Gue bisa hadapi Hei lawyer-lawyer kura-kura ninja Kalau pakai otak dong Kalau lu membela istrinya orang yang selingkuh lu lihat waktunya kapan Kalau 3 tahun lalu udah luar sah Ada ancaman hukumannya Apakah delik aduan atau delik biasa atau delik aduan gitu kan kira-kira gitu Kalau persoalan orang selingkuh 3 tahun lalu baru mau dilaporin sekarang Ya gak bisa dong Ya kan berarti dia gak sekolah hukum Benar kalau ada yang menanya Sekolah hukumnya dimana kan kira-kira seperti itu Iya Nah jadi tidak boleh asal lu pengejar lu laporin gini 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 Saya mantan wartawan saya akan begini gak bisa gitu Lu jangan bawa-bawa wartawan lu pilih Mau jadi pengejar itu jadi wartawan Kalau lu jadi pengejar lu harus bisa menjaga rasanya klien Begitu lu memproseskan dengan wartawan lu Lepang lu punya kena hukuman ke undang-undang ITM Pencemaran yang membaik bisa gitu kan Nah disini saya lihat Ada orang yang mengecekkan Ornan Paris Dia gak menyangka Bahwa saya akan membela Ornan Paris Dan menurut saya Dia harus kena batunya bahwa Menghina sesama rekan lawyer itu gak boleh Enggak boleh sesama rekan lawyer Gak boleh ya Kalaupun saat ini saya agak kesal keras gitu Saya ingin memberi pelajaran sama dia Agar Agar lu tawabat dan lu gak usah lagi gitu-gitu sama lawyer gitu Lo cukup berhadapan saya profesional dengan cara-cara yang terhormat Jangan Hortman Paris Karena kan itu kan awalnya perdugaannya bahwa Hortman mengambil Marah, kasar banget Saya terganggu Saya itu memang kalau lihat orang yang sombong itu saya emosi, saya marah Jadi kalian kalau ada yang sombong sama kalian Lapor saya nanti saya marah sama mereka Belain ya Pokoknya gitu Pokoknya ada orang sombong lawan gue gitu Pokoknya teman-teman yang dikecilin, dihina-hina orang Curhat sama gue Curhat itu artinya curahan parhat Oh, ada bikin channel Youtube curahanan parhat dong Boleh tuh Ya buat yang bermasalah dengan hukum, datang ke curhat ya Surahan parhat, kosong pengaduan Tapi gue punya pengalaman dengan istrinya nih Waktu gue berantem istrinya, kalau gue enggak tahu Ini cerita nyata nih guys Waktu itu kan aku diundang tuh Pagi-pagi happy di program saya Yang bikin gue buka ya Kenapa gue ribut sama Hortman Paris Gara-gara kasus ini Iya Waktu itu gue panggil Diundang untuk ketemu ada wawancara dengan Vicky Vicky Prasetyo pada saat itu Nah, gue datang dong Nah, begitu datang di sana Vicky lihat gue, dia enggak mau gue datang untuk tampil di situ Akhirnya gue disuruh pulang Saya panggil manajernya Eh, ya saya berusaha menamaikan Saya enggak mau ada keriputan Ya awal ya kan, dia suruh pulang saya Saya bilang, eh kamu salah orang Mengundang gue datang ke sini Lu suruh gue pulang Yang ada lu yang pergi Kaget ini orang yang manajer itu Karena dia takut sama saya Dia bilang gini, Bang Prat Ya udah nanti kita enggak jalan Bang Prat masuk aja Jadi gue enggak salah dong kan Kalau gue pikir memang Bukan saya yang nyuruh loh ya Bukan Mas Uya Tapi orang duduknya tadi saya kompor-komporin Gue masuk, masuk ke dalam Wah, gue langsung diserang Ada apa ini? Kenapa datang? Di situ gue mulai ngomong gitu Nah, ini dia tersinggul, diserang gitu Pada saat itu mau terjadi pemukulan Tapi yang lucunya yang terbalik ya Yang paling galak dan paling judas sama gue itu Nama Angel Helga Nah, suatu hari Angel Helga Di gerbek, masuk di pores gitu Yang gue ambil Angel Helga itu saya Iya Di situ Saya ingat kapolresnya itu saya temuin Saya bilang, Pak Indra Pak Indra namanya Bapak jangan salah tangkap orang gitu Jangan Bapak proses Angel Helga gitu Ini kurang ajar nih suaminya ini, Bang gitu Bapak bela Akhirnya ketika mereka lakukan pisum dan Olah TKP Kan tidak ditemukan sperma di situ Sehingga terbalik kan Yang dihukum itu adalah Piki kan Nah, di situ Angel Helga jadi sahabat dengan saya Jadi baik sampai sekarang Itulah Banyak orang yang bertanya Kok dulu saya Ma Deniz berantem Sekarang jadi sahabat Emang kenapa? Justru kan justru mendingan dulu Busu jadi sahabat Dibanding dulu sosok-sosok sahabat Tapi di belakang ngomongnya Bendebra Kenapa? Waktu itu kan ditanya Pak Man Paris Banyak kenal Bapak saya semua ya Nah, tapi hanya gara-gara itu sih Kadang-kadang aku lucu semuanya Hartman Paris itu Enggak ada sih masalah Mas saya suka, bercanda kan Yang mengenalin Hartman Paris dengan pacarnya Yang artis J.D. Itu saya Ada rahasia Tapi saking dekatnya Gue sama Uruan Paris Sama Airsa Sarif Kita dekat Hanya ribet Tapi kesempatan ini Gue ngaku itu Sebenarnya hanya masalah itu Saya merasa Dia ganggu-ganggu gue Tapi kan sekarang Ibaratnya Mas Farah Sudah beli sama Paris Sekarang gue tebus Emosional gue saat itu Dengan cara Ketika dia dizolimin orang Saya bela dia Dan bukan Bukan Apa namanya Bukan gak mungkin Abis ini jadi sahabat Atau jadi temen lagi kan Ya Bisa kemungkinan Iya dong Harus kita Gimana ya kalimat-kalimat Menghina orang Membilang miskin Apa segala itu Dihilangkan aja gitu Termasuk Lu ajar kura-kura ninja ini Mulutnya ngejek-ngejek orang miskin ini Gapaknya gue Sebelah-belah Lu kalau ngejek orang Hina Biasa aja gitu Karena Apa ya Saya pernah diajarin orang tuh Ketika kita lagi sulit Dapat rezeki tuh Mereka ingatin Sebenarnya Kalau kita doa Untuk mengusir setan Setannya bisa pergi Iya Tapi ada doa yang susah diterima Ketika rezeki terbuka Ketika masih ada yang sakit hati sama kita Iya Ada yang terjelimin Masih terjelimin Itu yang susah didoain Karena Hatinya orang itu tertanam terus Gitu Kalau cuma pohon Kita berdoa Semoga pohonnya itu cepat tumbuh Banyak buahnya itu lain kan Iya Hatinya pohonnya gak tau Gapak hatinya orang Biar kita kiri emas permata Belum tentu dia berubah Teman kita Yang jalan satu-satu yang bisa merubah Itu bukan hanya doa Tapi kita mau ucapkan Permohonan maaf Dan kita dimaafkan Atau dilupakan kesalahan itu Luar biasa Nah disitu saya lihat Akhirnya Saya tebus bentuknya Udah Saya bukan mau cari pahlawan Membelahutman Paris Sebenarnya kalau mau Kesempatan mengajarutman Paris Saya bisa kau benar Kita bikin gitu Karena Ya kita Adalah bagian pelaku-pelaku Dalam dunia Entertainment dan media sosial Tapi buat apa gitu Tapi buat teman-teman yang Menghajarutman Paris Yang untuk popularitas Enggak bisa Tumbang kamu lawan Hatman Paris Sekarang aja udah pada takut Mereka yang membuka Rahasiutman Paris Yang terbuka rahasia dia Yang terbuka keteknya Yang terbuka pahanya Yang buat dadanya Yang terbuka Kenal lu gitu kan Lapor ke polisi Polisi kaget gitu Terbalikin nih Kalau maling teriak-malingan Kira-kira seperti itu Nah balik lagi ke dulu Soal yang Astrid ya Dulu ceritanya Waktu di pagi-pagi IP itu Mau dipukul ya Mau dipukul masyarakat dulu ya Tidak sama Vicky Satu keluar kan nyerang saya gitu kan Kalau saya lawyer Ada kamera Gue gak berantem begini Gue berantemnya begini dong Enggak mungkin gue Memponyakit orang ya Astrid tiba-tiba nongong Iya berani Sayangnya aja mundur ya Tapi Maksudnya ngomong Pak Parhat Kementerian apa dari sini Maksudnya Gue gak dipanggil Beba gue udah suruh pergi sih Tapi gue marahin tuh Manager dan Transipi Saya bilang Eh kamu berani Undang saya Kamu suruh saya pulang Kamu kira ke apa ya Saya mau disitu Disitu ya Oke Pak Parhat masuk Makanya kita memotong gitu kan Nah inilah nih Ini buat KPI ya Yang mungkin baru tahu Dulu orang Saya Acara saya tuh Sering banget ditegur KPI Dilaporkan polisi Orang ingetnya saya doang Padahal sebetulnya Saya tuh paling takut Menghindari supaya acara saya Gak kena KPI Tapi ya namanya siaran langsung Ada orang emosi kan Deng masuk beng Tapi orang taunya Udah uyak huya Udah-udah Itu resiko saya Resiko saya udah Orang kan punya pengawal Uya ini gak ada pengawalnya Cuma ini Ini aja wajung loh Tapi untung ada dia Kalau gak ada dia Tahan juga Bisa-bisa wajung gitu kan Luar biasa gitu kan Gue tanya sama polisnya Kenapa gak dipanggil Waduh repot mas Kalau kita panggil-panggil TV Kepanyakan orang yaudah Saya udah melupakan semua Buat KPI itu hati-hati juga Kenapa? Sebenernya dia pernah minta maaf Maaf sama saya Tapi kemarin dia Nantang-nantang tinju Saya bilang udah lah Gak usah ganggu saya lah KPI Kamu kan Cukup saya tiup aja Udah lewat lah Ya kan Kalau KPI tinju dengan saya Cuma dua pilihan Kalau kabur atau kubur Dua aja Oh gitu Ya buat apa Ya namanya Saya pernah berhadapan dengan dia KPI kalau bertinju itu Mukulnya gak sampai Cuma kayak mukul angin doang Cuma mulutnya yang teriak keras Gitu Oh gitu Tapi berani ya mas Beranilah Ya jadi menurut saya Buat apa Saya ini kan bukan Menjadi bertinju Tapi justru mencari Memohon bertunjuk Oh bertinju Filosofinya Filsafat nih Jadi Jadi Sudahlah Kalau kita ini sekarang Yang penting kita Jangan menyakiti hati manusia Nah Sekarang pertanyaan lagi mas Farad Mas Farad kan berarti Sarjana hukum Magister Doktor Doktor di bidang hukum Tapi kenapa mas Farad Gak Apa namanya Gak Gak fokus Karirnya full di Lawyernya aja Udah Saya aktif Saya aktif Saya di lawyernya Saya memang Beberapa kasus Kayak kasus korupsi Saya tidak publikasi Kemudian kasus tanah Kemudian kasus Perpajakan Kenapa gak publikasi Oh gak Gak perlu dipublikasi Oh jadi memang masih aktif nih Masih aktif Soalnya Saya nanya Karena saya Justru jarang melihat Mas Farad Tampil sebagai lawyer Membela siapa di TV Oh iya Tapi karena kasus perdata itu kan Emang kasusnya sunyi senyap aja Gak perlu kita umumkan Apalagi menyakit utang-biutang Masa kita umumkan Oh kalian kami punya utang sekian Kami mungkin gak bisa Sekarang lagi jamannya Press conference Yang kaitan-kaitan orang Tentu kayak lawyer kurang-kurang ninja itu Kerjanya Kami di hotel ini Lagi di kurang-kurang ini Makan ini Lagi di kelas bisnis Tiba-tiba lagi di Mekah Lagi ini Kerjanya gitu doang gitu Yang gak penting gitu Iya Dia ajak-ajak saya Parat Tentunya udah redup saya Eh Kamu pernah gak ulang tahun Diwawancari media Pernah gak Acara lebaran dicari Gak pernah Kamu belum selebritis Iya Tanya pergi nyerang-nyerang selebritis Maki-maki selebritis Gitu doang kerjanya gitu Dengan alasan ada surat kuasa pengecara Kalau saya enggak Saya ngomong hari ini Kura-kura ninja aja Orang udah tau siapa Kura-kura ninja Ini orangnya sama gak sih Di pikiran gue Pokoknya kura-kura ninja Dia tuh kalau Kalimatnya Kura-kura ninja Tapi sebenarnya Kura-kura ninja Kerjanya nginjak-nginjak orang Tapi dikit lagi Kura-kura ninja Pesan buat kamu Lu kalau begini Dikit lagi Selesai karirmu Sebagai pengecara Muak orang lihat Dan orang net Gak bagus Kamu nanti akan menyesal Dan kamu akan ingat Omongan saya pertama Ketika saya mencegah Agar kamu jangan melakukan Sesuatu yang menyakiti manusia Tapi kamu hina-hina orang Nanti pasti akan tenang Kalau gak bisa berdamai aja mas Bukan damai Berubah karakter kepribadiannya Kan istrinya udah mengaku Bahwa dia bipolar Ada dokternya Itu aja catatan Ini serius nih mas Ini serius Anak ini dieksploitasi Karena buktinya Si Puji pergi Danai angkot Tiba-tiba ada politisi Menyumbang mobil Nah kemudian Menggalang dana gitu Kemudian akhirnya mereka Karena menggantikan Suatu potensi Sehingga mereka Mengejukan hak perwalian Kemudian mereka Memenangkan di PN Kalau kau adalah Kakek yang bijak Kau harus bersandiwara Bilang ya ini baik Tunjukin dong Tiba-tiba